Hai Oke Halo teman-teman jadi di video kali ini gua akan memberikan tutorial gimana cara launch control launch control Oke di game Raid 4 ini ya jadi di game Raid 4 ini sebenarnya sulit-sulit gampang sih untuk pakai launch controlnya karena di beberapa apa ya di beberapa momen itu nggak bisa bisa launch controlnya dipakai gitu guys jadi harus susah gitu loh gua masuk ke tentrail aja ya Nah baiknya terserah teman-teman kalian bisa pakai semua baik kalau gua saranin sih yang 600 CC ke atas ya maksudnya kayak moge-moge 600 CC ke atas guys karena lebih gampang aja sih sebenarnya kalau misalkan lu gua pakai moge-moge yang lebih sama aja sih kayak cuman sugesti aja cuy di sini gua langsung aja go to track ya gue pakai r6 yang 2020 kalau misalkan kalian pakai yang r6 atau yang versi-versi lawas juga sama aja sih soalnya ini emang tutorialnya ya bener-bener bisa gitu guys udah gue coba di semua motor bahkan terlangsung aja disini aku pilot ya di sini gua r6 yang pakai pirali ya banget sih oke gimana Bang tutorialnya Bang ini misalkan kita start ya kan kalau bisa nih settingan AW sama tcs-nya tuh dibikin dua sama satu temen-temen atau AW nya dua anti willy sama traction kontrol nah karena kalau tcs-nya tiga itu kadang nggak bisa kalau apalagi kantor kalau anti willy nya tiga tuh nggak bisa guys jadi tuh dia tuh otomatis mati temen-temen nah caranya gimana Bang biar nggak otomatis mati ya nah jadi kalian kalau misalkan Mostar nih kalau misalkan eh ini gua sarani kalian pakai stick ya temen-temen jadi pakai stick decoupling ya kan start full tapi nggak usah digas banget itu indikatornya segitu aja nah nunggu di beberapa berapa RPM gitu baru kalian full gas full temen-temen jadi intinya kalau misalkan Mostar itu nggak usah digasul misalkan gua contohin gini lagi nih ya Nah kalau kalian gas untuk nggak bisa nah tuh pasti akan mati jadi solusinya kalian gas full tapi nggak usah gas hati banget nunggu di 11.000 rpms kebaru kalian gas full gitu misalkan kayak gini ya oke ini kayak gini ya misalkan gue dari copit ya Nah kalian juga bisa start dari gigi 10.000 2rpm atau 12.000 asalkan itu jangan terlalu ngegas banget lah itu nah misalkan segini ya Nah gua 8.000 tuh mulai gas full 8.000 jadi kayak gitu aja teman-teman karena orang bilang itu ngebug bang itu terus kontrolnya aneh iya cuy sebetulnya itu emang kayak gitu dibikinnya karena biar nggak jumping aja kalau misalkan kalian gas full gitu makanya dia mati-matinya seperti itu temen-temen jadi seperti itu aja tutorial kali ini so thank you semua udah nonton see you next video bye bye semuanya